Salah satu tugas penting seorang pemimpin adalah apa? Mengarahkan. Dalam mengarahkan, menanamkan rasa berharga. Sorry ya bu, ya. Kalau anakmu salah, tegurlah. Tapi jangan bunuh rasa berharganya. Pak, kadangkala istri salah, Pak. Tapi gak usah bunuh rasa berharganya, Pak. Sakyus itu udah gak diterima siapapun, saudara-saudara. Dia mau ketemu Yesus aja naik ke atas pohon. Karena dia pemungu cukai, dihina semua orang. Tapi waktu Yesus lewat, Yesus bilang apa? Sakyus turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Yesus tegur dosanya Sakyus gak? Yesus menanamkan rasa berharga dalam diri Sakyus. Dan apa yang terjadi ketika seorang dibuat hidupnya berharga? Kalau ada orang yang aku perdayakan hartanya, aku kembalikan empat kali lipat. Dia bertobat bukan karena diancam oleh Yesus. Tapi dia bertobat karena Yesus membuat dia merasa berharga. Pak, pastikan istrimu merasa berharga dengan hidupmu. Bu, pastikan suamimu merasa berharga. Ketika kau membuat orang lain merasa berharga, itu hidup yang luar biasa. Tengsu juga katakan ame.